Kita beralih ke Piala Presiden, di luar dugaan Persib Bandung harus menerima kekalahan di laga kedua grup A saat menghadapi Borneo FC. Permain di Stadion Sijalak Harupat, Senin malam duel Persib Bandung melawan Borneo FC berlangsung dengan tensi tinggi. Tetapi skor 0-0 tidak berubah di babak pertama. Kebuntuhan Borneo akhirnya terpecahkan di masa injury time adalah Bergwinho yang mencetak gol kemenangan Borneo FC. Hasil ini buat Borneo FC geser Persib di puncak klasemen grup A dengan raihan 6 poin. Sementara Maung Bandung turun ke urutan kedua. Di laga sebelumnya Persib Solo gagal raih kemenangan di laga kedua grup A Piala Presiden saat berhadapan dengan PSM Makassar. Ramadhan Sananta berhasil bawa Persib Solo unggul 1-0 saat laga belum genap 1 menit. Laskar Sampernyo berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di menit 40 berkat Brois Ramadhan Sananta yang menyambar bola muntah. Tertinggal membuat PSM tancap gas di babak kedua. Hasilnya pada menit 59, Yuran Fernandes berhasil menipiskan skor menjadi 1-2. Abdul Rahman berhasil mencetak gol penyeimbang 2-2 bagi PSM Makassar pada menit 68. Hingga laga usai skor 2-2 tidak berubah. Hasil ini tidak berubah posisi kedua tim di kelas main grup A. PSM di tempat ketiga dan persis menjadi juru kunci, usai sama-sama meraih 1 poin. Bintang basket NBA LeBron James akan menjadi pembawa bendera kontingen Amerika Serikat di pembukaan Olimpiade Paris 2024. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!